Intro Ya oke baik, nah pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi tips bagaimana caranya menanam bibit jambu air dengan tepat dan benar Nah jangan lupa sebelumnya subscribe selek share channel kami Dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat Simak videonya sampai akhir Biar gak simpang siur informasinya Ya oke Nah sebelum kita tanam yang perlu kita siapkan adalah lubang tanam Lubang tanam tadi sudah digali Nah diameter Diameternya atau lipat lingkarannya itu minimal 2 kali lipat Polybag Polybag bibitnya Ukuran polybag bibitnya minimal 2 kali lipat Atau 2 kali lipat 3 kali 4 kali lipat Lebih baik lebih bagus dan kedalamannya Ini kedalamannya ini 2 kali lipat ukuran polybag tanamannya Nah tujuannya apa dibentuk seperti ini Nanti tujuannya akarnya akar lebih mudah menembus tanah Akar ke samping akar ke bawah lebih mudah Ini nanti kan digembalikan lagi ke lubang tanam hasil galian ini tadi Kemudian yang perlu disiapkan lagi ini Adalah kotoran hewan Ini saya pakai kotoran kelinci yang sudah jadi ya Kemudian sekampadi Sekampadi Kemudian Dolomit secukupnya Dolomit secukupnya Ini satu 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 ya Atau disesuaikan Disesuaikan saja Dengan kebutuhan Nah kemudian ini bibitnya Ini jambu king rus ya Ukurannya masih kecil Nah polybagnya belum dipindah ke polybag besar Di dari sini Masih kecil polybagnya Ukurannya kurang dari 1 meter Nah Ada pertanyaan apa Lama buahnya Enggak kalau perawatannya Bagus Enggak lama Nah itu Disini ada citra Contohnya Ada Ini ada citra Tingginya Masih pendek sekali Tinggan seperti ini Ini sudah bunga Ini bunganya banyak Kemarin bunganya banyak Kemudian Dipotong Kepotong ya Untuk Apa namanya Karena masih usia dini Sudah buah Biar hasilnya Bagus disortir Enggak banyak-banyak Ini kan pembentukan Batang produksi dulu Targetnya Ini kan Usia 8 bulan Sudah buah Walaupun sebenarnya Citra itu Satu tahun lebih Idealnya Buah Ini 8 bulan Sudah buah Tapi enggak apa-apa Untuk koleksi Oke kembali Kembali lagi Kesana Kembali lagi Disini Ya Nah ini Target awal itu Masa pertumbuhan Dan pembentukan Pembentukan cabang produksi Nah bagaimana caranya Nah Sebelumnya Saya ulangi Jangan lupa subscribe Dan ikuti informasi Selanjutnya Oke Ikuti Simak video ini Sampai selesai Biar enggak simpang siur Informasinya Oke Sekarang kita campurkan Medianya Pupuk Dan lain sebagainya Nah Dicampur dengan Tanah Tanah hasil galian Tadi Oke Ayo mas Oke Baik Nah Ini Saya Sudah Campur Sudah Jadi Satu Tadi Nah Jadi Pertama Kita Masukkan Tanah galiannya 50% ya Separuh Jangan banyak Untuk Apa Untuk Kita campur Dengan Skam Kotoran Hewan Dan Dolomit Nah Bisa juga Apa Sampah-sampah Atau daun-daun kering Bisa kita masukkan Nanti Di kemudian hari Sampah Atau Daun-daun kering Seperti ini Menjadi pupuk organiknya Oke Nah Kemudian Setelah seperti ini Kita Kasih Lobang Atau kita Kita Ini Seperti ini Nah Untuk kita Tanam Kasih Lobang Untuk kita Tanam Nah Kita atur Biar Tidak terlalu Dalam Nah Kita atur Nah Ukurannya Segini Nah Jadi Rata ya Sejajar Dengan Bibitnya Nanti Datarnya Oke Kita buka Nanti Nanti Sini Yang Bik рас Tut at Sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati